Dan pemirsa untuk mengetahui keramaian di Kota Tua malam ini, kita sudah terhubung langsung dengan rekan kami, Muhammad Ardiansyah. Ya, selamat malam Muhammad Ardiansyah, selamat Idul Fitri, bagaimana keseruan di Kota Tua malam ini? Malam, Mirba. Baik, Mirba, dapat saya kabarkan hari pertama, hari pertama, hari pertama, berbagai macam tempat wisata hari ini mulai dipadati oleh pengunjung, salah satunya adalah kawasan Kota Tua Jakarta Barat, di mana hingga pukul 22 lewat 11 waktu Indonesia Barat ini, kawasan Kota Tua masih dipadati oleh pengunjung dari berbagai kota. Saat ini di samping saya sudah ada salah satu pengunjung yang sudah berada di kawasan Kota Tua sejak dari sore hari tadi. Baik, baik, Mbak. Mbak Agnes, asal dari mana? Dari Cangkaring. Mbak Agnes, kenapa memilih ke Kota Tua malam hari ini? Karena lebih dekat ya, lebih dekat terus karena banyak anak-anak, jadinya mainnya ke sini saja. Sama keluarga juga. Kesini sama siapa saja tadi? Sama keluarga, keluarga besar. Mbak, ini kan momennya lebaran Hari Raya Idul Fitri. Harapannya apa sih ke depan untuk dari bangsa, dari kita sendiri seperti apa sih? Agar damai aja ya, sejahtera gitu, jangan kayak ada keributan lagi gitu kan. Buat ke depannya ya semakin lebih baik lagi deh, gitu aja sih. Baik, jika Anda tertarik untuk datang ke kawasan Kota Tua namun Anda malas untuk berkendara, Anda dapat menggunakan beberapa moda transportasi yang telah terintegrasi ke kawasan ini. Dan selain itu, untuk masuk ke dalam kawasan ini, Anda tidak dipungut biaya atau gratis. Mirfah